Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Amos fasal 8 ayat 11 yang berkata, Sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kebenaran akan air, Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel beberapa kali menolak firman Allah yang disampaikan kepada mereka melalui hambanya, Yaitu Nabi Amos. Tapi mereka tetap menolak mengabaikan firman Allah yang disampaikan kepada mereka. Kini mereka akan mengalami apa yang mereka inginkan. Itu Allah tidak lagi mengirim Nabi kepada mereka. Firman Allah tidak lagi disampaikan kepada mereka. Mereka hanya akan menemukan kesunyian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak ada hukuman yang lebih parah daripada Allah menyerahkan seseorang kepada keinginannya yang berdosa. Allah membiarkan keadaan bangsa Israel ini. Karena mereka selalu menolak kebenaran firman Allah. Dan di dalam Roma fasal 1 ayat 21 mengatakan, Sebab sekalian mereka mengenal Allah, Mereka tidak memuliakan dia sebagai alayat atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah inilah keadaan bangsa Israel. Pikiran mereka menjadi gelap. Kita juga, saudara, mungkin tidak separah daripada keadaan bangsa Israel dalam menolak firman Allah. Waktu kita mendengarkan firman Allah di gereja, Kita sepertinya sungguh-sungguh menerima benar firman Allah itu. Tapi dalam hati kita, mulai kita, Firman Tuhan ini tidak cocok. Firman ini terlalu berat buat saya. Firman ini sangat menyakiti hati saya. Ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Mulailah pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Dengan hal-hal yang negatif. Kita hanya memikirkan atau kesenangan kita sendiri. Waktu kita mendengar firman Allah, kita maunya mendengar yang enak-kenak. Tapi waktu firman Allah ditampilkan dengan keras, Sungguh-sungguh menyakiti hati kita, kita menolak. Dan keadaan inilah memperparah keadaan kita untuk seterusnya. Bila kita menolak dan mengabaikan kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada kita. Tuhan memperingatkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini tidak berpihak kepada orang miskin. Juga di dalam perdagangan, bangsa Israel itu sangat curang sekali. Pada hari sabat, mereka seakan hidup kudus. Tapi sebaliknya, setelah itu, hari lepas hari, mereka hidup di dalam rupa-rupa dosa. Kita setiap hari minggu datang ke gereja. Apakah kita sungguh-sungguh berbakti pada hari minggu itu? Biarlah pada hari minggu itu, kita harus benar-benar dengan penuh kerinduan berbakti. Dan menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Supaya kita terus bisa bertumbuh. Bila pada hari minggu, kita beribadah dengan penuh kerinduan. Dan maka mulai Senin sampai Sabtu, kita selalu bisa menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setiap aktivitas kita itu, dalam keadaan apapun juga, mencerminkan kemuliaan daripada Tuhan. Nah saudara, jangan kita menolak atau mengabaikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Seperti bangsa Israel, dia akan mengalami kesunyian. Dan Tuhan tidak berkenan atau tidak mau kita sebagai anak-anaknya. Kita impan disebut sebagai pengikut Kristus. Tapi kita harus benar-benar menerima segala firman Tuhan disampaikan kepada kita sebagai seorang anak. Bila mendengarkan nasihat daripada orang tuanya, maka dia akan hidup baik. Begitu juga dengan kita semuanya. Bila kita tidak mengabaikan firman Allah, tidak menolak firman Allah, tapi kita menerima dengan sungguh-sungguh hati. Maka, Kristus akan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kita dalam aktivitas kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Tolong kami hari ini untuk kami menghadirkan Engkau. Supaya kehidupan kami untuk selalu memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan, waktu kami mendengar firman Tuhan dimanapun. Tapi kami harus benar-benar dan sungguh-sungguh menerimanya dengan segenap hati. Bukan meremehkan, bukan menolak, bukan mengabaikan. Tapi kami renungkan dan kami menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami, Roh Kudus, hari lepas hari supaya namamu saja dipermulihakan. Amin. Terima kasih. Terima kasih.